Kita lihat pasar saham Asia justru melonjak pada akhir perdagangan hari Senin kemarin dan ini disertai oleh sejumlah indeks bursa regional yang telah menyentuh level tertingginya. Investor masih menaruh harapan terkait dengan pemulihan ekonomi pada keberhasilan uji vaksin virus corona. Ya, bursa Korea Selatan naik signifikan saat finish trading di mana Kospi menguat 1,92 persen di level 2.602 dan sekaligus tertinggi di wilayah regional. Kemudian kita lihat saham unggulan di bursa Korea Selatan, Samsung Electronics ini naik sekitar 4,33 persen. Kemudian Hang Seng Hong Kong berakhir melandai. Sementara market saham dari China bergerak menguat, kemudian Shanghai Composite naik 1,05 persen. Maksud kami 1,09 persen. Kemudian Shenzhen melaju sekitar 0,7 persen. Dan bagaimana dengan update dari pembukaan pagi ini? Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan dari indeks Nikke dulu ya. Kita lihat di Jepang menguat sekitar 1,89 persen di level 26.010. Kemudian Kospi Korea Selatan juga dalam posisi menguat 0,49 persen. Kemudian Hang Seng Hong Kong pada penutupan kemarin bergerak positif 0,13 persen. Dan State Time Singapura menguat 1,27 persen. Itu dia untuk pergerakan wilayah regional. Sementara indeks harga saham gabungan makin berjaya pemirsa pada penutupan kemarin ke teritori penguatan. Dan ini terjadi pada akhir perdagangan pada hari kemarin. Naik sekitar 1,46 persen atau 81 poin ke level 5.652. Kita lihat industri dasar ini melonjak paling tinggi. Naik 3,2 persen disusul oleh sektor pertambangan yang menguat 2,69 persen. Adapun investor asing masih melakukan net buy 325,24 miliar rupiah.